Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik, serta dimudahkan rezekinya, amin Oke teman-teman, hari ini saya akan ajak teman-teman berwisata kembali Kita akan melihat Benteng Malboro teman-teman hari ini Benteng Malboro adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bungkulu teman-teman Benteng ini didirikan pada tahun 1713 sampai dengan 1719 Di bawah pimpinan Gubernur Joseph sebagai benteng pertahanan Inggris Komplek bangunannya berbentuk kura-kura dengan ukuran mencapai 240 x 170 meter Benteng Malboro terletak di tepi pantai Tapak Padri teman-teman Dan membelakangi Samudera Hindia Ini dimaksudkan untuk memperluan pertahanan militer Inggris dari ancaman DOJ Karena Bungkulu adalah lada terbesar di Sumatera teman-teman Seiring perkembangan waktu, bangunan ini juga dipungsikan sebagai pusat perdagangan Pusat penyimpanan rempah-rempah dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Bunda Setelah Indonesia Merdeka, benteng ini dijadikan sebagai markas olri Dan berbasis pertahanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia teman-teman Dan saat ini benteng Malboro masih berdiri koko teman-teman Dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di kota Bungkulu Oke itulah teman-teman sedikit cerita tentang benteng Malboro Oh iya teman-teman sebagai informasi bagi teman-teman Siapa tahu yang ingin berwisata ke benteng Malboro yang ada di Bungkulu ini Kita cukup membayar karcis masuk sebesar Rp5.000 per orang ya teman-teman Kita bisa menikmati suasana benteng Malboro Nah teman-teman kita sekarang sudah memasuki di dalam benteng teman-teman Di dalam benteng terdapat beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruangan kahanan Budang serta kantor Halaman Luangan luas teman-teman Nah ini halamannya ya Sebagai benteng pertahanan bangunan ini memiliki 72 meriam teman-teman Benteng Malboro sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah teman-teman Terowongan bawah tanah yang terdapat di benteng Malboro ini Mengarah ke pantai panjang dan ke arah tapak padri teman-teman Tapi saya kini terowongannya telah tertutup Karena tidak terpelihara dengan baik teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman ini ada meriam salah satu meriam yang ada di benteng Malboro Masih dari atas puncak benteng Malboro teman-teman Ini pemandangannya Kami ambil dari atas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman! Halo teman-teman! Kita masih di atas benteng Malboro teman-teman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonton sampai selesai ya! Jangan lupa like, komen, dan subscribe! Terima kasih telah menonton! sampai disini dulu ya teman-teman terjumpa kita untuk edisi barwisata di benteng gendoro terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa lagi di video wisata yang lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jangan lupa like terima kasih teman-teman